PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya bertransformasi mempersiapkan segala fasilitas dan inovasi yang diharapkan masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kota Tasik Malaya melalui PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Melayani masyarakat pencari keadilan dengan sepenuh hati adalah bentuk komitmen dari pengabdian kami kepada negeri dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. PTSP hadir sebagai wujud kontribusi nyata untuk proses pelayanan prima yang cepat, mudah, transparan, terukur, tanpa pungli dan gratifikasi sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya menyediakan produk layanan hukum antara lain mengadili pihak berperkara dalam perkara perkawinan seperti cerai, hak asu anak, izin poligami, dispensasi nikah, isbat nikah, permohonan wali adol, dan harta gonogini. Serta perkara selain dari perkawinan seperti sengketa hak waris, sengketa wakaf, wasiat, hibah, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Jika Anda memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut dan ingin menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya, maka Anda dapat mendaftarkan perkara dengan cara mendatangi langsung loket registrasi di pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Atau mengakses secara langsung melalui aplikasi gugatan mandiri secara online yang dapat diakses dari website Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Pihak berperkara dapat mendatangi langsung ke Pengadilan Agama dengan mengisi formulir surat gugatan atau permohonan yang disediakan di loket pendaftaran Jika Anda menempuh prosedur gugatan atau permohonan secara langsung, maka syarat yang harus dipenuhi antara lain dengan membawa elektronik KTP dan membawa surat permohonan atau gugatan ke meja 1 PTSP Kemudian Anda membayar panjar biaya perkara sesuai yang ditetapkan dari aturan yang berlaku di meja 2 PTSP Setelah itu, Anda dapat menunggu panggilan dari petugas pengadilan yang disampaikan ke tempat tinggal Anda untuk mengikuti proses persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim Selain pelayanan bagi masyarakat pada umumnya, kami pun tetap berkomitmen memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu Sebagai mana berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014 yang menjelaskan tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan Maka setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum dapat menerima layanan pada pos bantuan hukum pengadilan Sebagai dukungan terhadap efektivitas layanan publik dalam rangka memujudkan pelayanan yang prima Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya menyediakan beberapa fasilitas umum sebagai penunjang kelancaran dan kenyamanan berperkara Antara lain, ruang tunggu pihak, mesin antrian, layar informasi persidangan, parkir umum, parkir disabilitas, sarana disabilitas, toilet umum, musola, ruang bermain anak, dan ruang laktasi Demikian informasi mengenai layanan peradilan di Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Semoga bermanfaat dan tak lupa kami bangga melayani bangsa Terima kasih telah menonton!